Baik, terima kasih kepada rekan saya, Ari Anggara Di sini saya akan melanjutkan ke tutorial yang kedua Yaitu Membuat program C++ Menentukan bentuk suatu segitiga Langsung saja kita buka sublim tag Kita save dulu ya, biar nanti kita dalam membuat codingannya itu lebih mudah Kita beri nama segitiga.cpp Jangan lupa ya, .cpp Karena ini merupakan program C++ Jadi ini sudah seperti wajib ya Kita save Baik, langsung saja Kita masukkan codingan untuk menentukan bentuk suatu segitiga Baiklah, di sini kita telah selesai untuk membuat codingan dari Program menentukan bentuk suatu segitiga Bisa kita lihat Memang cukup rumit ya Tapi sebenarnya mudah Asalkan kita itu teliti Jangan lupa ya Jangan lupa ya Dalam membuat coding ini Titik koma Tanda petik Dan sebagainya itu Harus benar-benar ditulis dengan tepat Karena Jika kita Misal Salah satu Huruf atau karakter saja Codingan ini bisa error Baik, di sini saya akan menjelaskan Program yang telah saya buat Include Iostream Ini merupakan standar library ya Kemudian InMine InMine ini Merupakan suatu fungsi ya Fungsi untuk mengawali suatu program Ini biasanya berpasangan dengan Return Ini Oke Di sini kita masukkan In In ini berarti Salah satu Tipe data numerik Yang memungkinkan kita Itu untuk menyimpan data Dalam bentuk bilangan bulat Di sini ada variable Ada beberapa variable S1 S2 S3 Dan bentuk S1 ini kita Ibaratkan untuk Sisi 1 S2 Sisi 2 S3 Sisi 3 Cout Dan sin Cout Cout merupakan salah satu Dari banyak fungsi Untuk menampilkan Data ke monitor Jadi fungsi Cout itu Untuk menampilkan data ke monitor Kemudian Sin Sin ini merupakan pasangan Dari Cout ya Ini Berfungsi Sebagai input Yaitu Memasukkan data Kedalam program Melalui variable terbentuk Next Ini sama ya Nah Di sini Saya menggunakan Fungsi perjabangan Switch Kita masukkan Di sini ada switch Bentuk Switch ini Pasti Kalau ada switch Di sini ada cache Dan ada juga Brick Untuk cache pertama Cica Sisi 1 Sama dengan Sisi 2 Dan sisi 1 Sama dengan Sisi 3 Cout Keluarannya adalah Benar Ini segitiga sama Sisi Also if Jika Maka S1 Sama dengan S2 Ini merupakan Fungsi modulus ya S1 Sama dengan S3 Dan jika S1 Bukan S2 S1 Bukan S3 Si Cout Maaf Anda Salah Jadi Misalnya Di sini Pernyataan ini Semuanya Salah Maka Di sini Otomatis Akan muncul Maaf Anda Salah Brick Brick Ini Fungsi Untuk Menjeda Ya Dari program Dari cache Pertama ini Untuk Cache Yang kedua Sama Hanya saja Di sini Untuk Cache Kedua ini Untuk Pernyataan Yang kedua Segitiga Sama kaki Di sini S1 Sama dengan S2 Dan mungkin S1 Sama dengan S3 Di sini Keluarannya Adalah Segitiga Sama kaki Brick Cache S3 Sama Hanya di sini Cache S3 Ini Untuk Menentukan Bentuk Segitiga Sembarang Kemudian Ini Default Si Ot Anda Salah Input Jika Pernyataan Dari Semua Ini Salah Maka Jika Kita Memasukkan Karakter Nanti Akan Muncul Anda Salah Input Baiklah Demikian Penjelasan Singkat Untuk Program Yang Telah Saya Buat Selanjutnya Adalah Bagaimana Cara Kita Untuk Menjalankan Program Ini Caranya Adalah Kita Buka Dulu Media Kita CMD Oke Kita Taruh Sebelah Kanan Ya Setelah Itu Kita Buka Program Kita Itu Letaknya Dimana Karena Kita Menyimpan Di Direktory C Dengan Judul Tugas Kelompok Maka Kita Buka Dulu Oke I'm Sorry Salah Ketik Baik Langsung Saja Kita Compile Program Kita Kita Ketik C++ SG3.cpp Karena Disini Saya Menggunakan Compile Min.gw Oke Kita Enter Kita Masukkan A Baik Disini Program Sudah Mulai Jalan Misal Kita Masukkan Sisi Yang Pertama Itu 6 6 Sisi Kedua Sisi Ketiga 6 Menurut Anda Nomor Yang Tepat Adalah Karena Ini Semua Sisinya Sama Kita Pilih Nomor Satu Ya Benar Ya Ini Merupakan Segitiga Sama Sisi Kita Coba Lagi Misal Kita Masukkan Dua Tiga Empat Kita Pilih Tiga Yaps Ini Adalah Segitiga Sembarang Jadi Program Kita Udah Jalan Ya Dan Program Kita Ini Udah Benar Coba Kita Untuk Testing Yang Terakhir Kita Buka Lagi Ya Ini Kemungkinan Munculnya Segitiga Sama Sisi Tapi Coba Saya Pilih Nomor Dua Yaps Maaf Anda Salah Kenapa Karena Disini Dengan Sisi Satu Sisi Dua Sisi Tiga Yang Sama Kalau Kita Pilih Segitiga Sama Kaki Ya Otomatis Salah Karena Ini Merupakan Segitiga Sama Sisi Ya Demikianlah Program Untuk Menentukan Bentuk Suatu Segitiga Selanjutnya Di Tutorial Yang Ketiga Teman Saya Alda Akan Menyampaikan Program Selanjutnya Oke Cukup Dari Saya Terima Kasih See you Next Time Min Video Ketiga Ben An